Di episode sebelumnya, David masih belum memberikan jawaban terhadap ajakan Amanda yang mengajaknya David untuk menikah ya guys Namun kita tidak tahu apakah David akan menerima permintaan dari Amanda ini Di adegan berikutnya, Sarah yang melarikan diri karena dirinya mempunyai kasus karena ketakutan telah mencelakai Anna Akhirnya dia pun ditawan oleh orang lain Di sini terlihat Anna pun disekap dengan beberapa wanita lain ya guys Di adegan berikutnya terlihat bahwa Kinanti yang masih bingung untuk melaporkan kasus Anna tersebut Karena bagaimanapun Kinanti masih kasihan karena Sarah adalah adiknya walaupun telah berusaha untuk mencelakai Anna Di sini pun tentu saja Kinan pun begitu bingung dan juga apa yang harus dia lakukan Di sini terlihat Sarah yang ingin mencoba melarikan diri dari penyekapan tersebut Sepertinya orang itu yang menahan Sarah akan menjual Sarah kepada om-om ya guys Sehingga Sarah ditawan di sini dengan beberapa gadis lainnya Di adegan berikutnya terlihat Kinan dan juga Abimana yang mengunjungi Anna Di sini dia pun memohon kepada Anna untuk menutup kasus ini Namun kita tidak tahu jawaban Anna Apakah dirinya bersedia untuk memaafkan Sarah karena telah mencelakai dirinya ya guys Di sini terlihat bahwa Kinan begitu khawatir dengan keadaan Anna Karena begitu lemah karena terlalu banyak mengisap oksigen Akhirnya Kinan dan juga Abimana menunggu di luar ruangan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan Sarah Karena bagaimanapun Sarah adalah adik Kinan Dia pun harus bertanggungjawab Namun di sini karena Kinan begitu lelah Akhirnya Abimana pun memberikan secangkir kopi hangat kepada Kinan Selain itu Kinan pun begitu lelah dan akhirnya bersandar kepada Abimana ya guys Di sini Abimana mencoba untuk menguatkan Kinanti agar dirinya tidak terlalu mengkhawatirkan Sarah Dan di adegan berikutnya terlihat bahwa David yang mengatakan kepada Abimana bahwa Amanda akan mengajak dirinya menikah Dan di sini Abimana pun akan menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh Amanda Namun David pun masih enggan untuk memberikan jawaban Dan bahkan dia mengatakan kepada Abimana bahwa masih meragukan Amanda Karena dia tahu bahwa Amanda tidak mencintai David dengan setulus hati David mengetahui isi hati Amanda hanyalah untuk Abimana Abi pun tidak bisa mengatakan apapun kepada David Dan David masih berpikir Mudah-mudahan saja David akan menolaknya ya guys Karena David akan dimanfaatkan